Halo guys, welcome back to my channel hari ini kita akan bahas mainan baru yang udah ditunggu-tunggu nih guys yaitu adalah KO Lemon Tree dari Byway, nah ini diperuntukkan untuk Transformers Optimus Prime Rise of the Beast guys jadi dia remote dikit dari series original Lemon Tree Optimus Prime yang tadinya diperuntukkan untuk Optimus Prime dari Bumblebee Movie nah ini ritual sedikit sehingga bentuknya itu mirip jadi Optimus Prime dari series Transformers Rise of the Beast jadi gue gak bisa bilang disini adalah KO dari Hasbro ya, tapi dari third party namanya di Lemon Tree itu Optimus Prime nya untuk Voyager kelasnya Transformers Bumblebee Movie oke langsung aja guys, kita lihat ini dia dari Byway namanya Commander Sabertron kita lihat tadi guys ya, ini kotaknya keren banget, animasinya gokil ya, matanya Optimus tuh nyala jadi ada Byway, Commander Sabertron, Tangway, model level deform machine toys terus kita lihat garing spesial dan di belakang seperti ini guys nah kalau kalian lihat ini ingat banget dari studio series 38, bentuknya mirip banget disini ini dia guys, lihat packagingnya segala macem dan tentunya kita juga dapet sebuah buku panduan guys seperti ini guys, buku panduannya lumayan rapi dan menurutku membantu banget sih ini membantu banget cara transformnya disini oke itu dia guys, kalau kalian males lihat ini, lihat aja nanti cara transform dari gue ya oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys nah oke guys, ini dia Optimus Prime dari Transformers Rise of the Beast dari Byway guys kita bisa lihat seperti biasa, Byway menyediakan berbagai macam aksesoris yang sangat-sangat-sangat banyak guys kita bisa lihat aksesorisnya, sekarang kita langsung masuk aja ke satu per satu guys nah kalian pasti ingat skin ini ya, ketika di Transformers Bumblebee Movie, Optimus Prime lagi ngeliat peta alam semesta gitu lah buat nyari para Autobot gitu kan nah ini dia replika guys, kita dapet aksesorisnya, kalian bisa lihat sendiri, gokil sih keren dan kalian dapet hand cannon yang sangat luar biasa gede ini guys gila gokil, dan aksesorisnya ada kapak, ada pistol, dan ada tutup ban, ada kepala tambahan nah dapet 2 buah pedang guys disini, gila gokil langsung aja kita masuk-masuk ke aksesorisnya yang satu per satu ya guys ya ini nih guys, yang pertama-tama universe map, kita bisa lihat bola warna biru ini sebenernya nothing special sih, tapi ini gimmick yang sangat bagus sih, gokil banget dalamnya kalian bisa lihat ada kayak isinya gitu sih keren sih, dan di cantulin disini nih guys, kayak ngebaca peta gitu Optimus Prime jadinya, gokil sih terus kita juga dapet hand cannon guys, ini dia hand cannonnya gede banget kalian tinggal setautkan disini ya, ada tautannya gini buat ke tangan dan ini dicat dong, gokil, cakep nih, dicat merah sayangnya ini gak dicat silver, kalau dicat silver juga bakal lebih bagus sih guys ini dan dia gak blouse compatible ya guys, karena kecil banget disini, jadi gak bisa gue udah coba pasangin dengan blouse dan gak masuk sih sebenernya gak bisa deh, harusnya dibikin tambahan disini kayak blouse mantep sih kali oke, itu aksesorisnya, terus kita dapet lagi apa? senjata cakep nih guys, jujur aja dia dicat dong ini, cakep banget sumpah dan seperti biasa ini bisa ditaruh disini ya guys ya, kalau kalian mau tangannya Optimus Prime bisa seperti ini kapaknya juga bisa ditaruh disini guys, kapaknya kalau kalian mau Optimus Prime-nya diginiin dulu terus kita taruh disini seperti ini kapaknya cukup panjang dan besar nih guys ya dan kalau menurut gue sih dicat semua nih kapaknya nih, kalau kalian bisa lihat detailnya detail-detailnya cukup rapi dan cakep sih menurut gue nih bokil sumpah terus kita dapet apa lagi? kita dapet kepala tambahan Optimus Prime kita zoomin gini guys nah kalau kalian mau lepas kepalanya bisa nih guys yang kalian copot, dia dari ball join disininya ya ini dia bentuk kepalanya pakai helm tambahan oke sih terus kita juga dapet 2 bulah pedang nih guys seperti ini bentuknya dan dua-duanya dicat ya detailnya juga cukup bagus menurut gue seperti ini cakep sih dan terakhir kita dapet adalah penutup ban guys jadi ban nya disini kita bisa lihat ini ban nya jadi tutup guys seperti ini guys seperti ini cakep ya dan kita dapet 6 buah guys 1,2,3,4,5,6,6 buah tutup ban dan tadi ini aksesoris yang terakhir pistolnya udah kita bahasin cukup cakep menurut gue sih aksesorisnya pistolnya cakep banget nih sumpah pistolnya gila gue suka penjobnya gini oke itu dia guys untuk aksesorisnya yang cukup-cukup banyak sampe pusing banyak banget aksesorisnya nah langsung aja sekarang kita masuk ke unitnya guys ini dia Optimus Prime TO dari Lemon Tree Transformers Rise of the Beast guys kita bisa lihat detailing dan penjobnya cukup gila sih gue gokil salut banget sama seri ini penjobnya cakep banget guys ini silvernya aduh warnanya cakep banget kalian bisa lihat aja disini nih gokil ya detailing-detailingnya tuh keliatan muncul semua gitu loh penjobnya bagus banget kepalanya Optimus Prime-nya juga bagus nih keliatan sangat jelas detailingnya di atas bikin kaca transparannya juga bagus dan disini ada ciri khas dari Rise of the Beast atapnya ya kayak gini gokil sih cakep banget ini penjobnya gila semua dipen loh ini kecuali tangan doang ya cakep banget guys sumpah ini detailingnya gokil terus yang paling gue gak expect adalah kita dapet ban bannya ini dari karet guys ini karet nih karet karet, karet, karet tuh lihat guys karet dan peleknya ini di cat juga gila ini untuk mainan harga 100 ribu sampai 200 ribuan nih pakai ban karet guys gila gak nyangka banget gue sumpah ini ban karet dapet aduh penjobnya cakep sih ini detail ini cukup gokil ya guys ya cakep banget nih cukup mungkin satu-satunya kalau gue bisa bilang kelemahannya adalah nah ini kelemahannya sekarang kelemahannya adalah ketika kalian diri begini ini karena di kakinya ini dari ball join kalian bakal seperti ini sering nah optimisnya sering kayak nunduk ke depan seperti ini guys tuh karena kakinya ini gak bisa nahan beratnya dia tuh jadi kalian mesti ambil titik yang bisa buat dia berdiri dengan seimbang itu aja sih kelemahannya karena kakinya ini dari ball join nih guys di satu sisi ini bakal bagus buat artikulasinya di satu sisi ini bakal menyulitkan kalian ketika berdiri nah jatuh lagi kan seperti itu oke langsung aja misal kita ke artikulasinya untuk kepala terus bawah bisa kiri kanan sedikit bisa diputar 360 derajat bisa banget ya tetap nyangkut disini guys kayak keras banget disininya jadi agak susah tapi kiri kanan dia masih bisa nengok seperti ini nah untuk tangan dia bisa kalian beginiin nah ada double join jadi kalau kalian mau masukin seperti ini juga bisa seperti ini bisa terus diputar 360 derajat no problemo ditekuk bisa banget seperti ini ada double join disini yes seperti ini kalau mau begini juga bisa oke nah terus di bagian sini dada dia punya dua artikulasi di sini bisa diputar nih sebenarnya tapi kalian harus lepas dulu ininya nih ini bisa dilepas ya guys kalau kalian mau seperti ini tapi jadi aneh kayak kopong nah ini kalian bisa putar guys di bagian dadanya nah seperti ini ada artikulasi di dadanya terus di pinggangnya juga ada artikulasi bisa diputar juga oke sih menurut gue nah terus kaki ini kalian harus angkat dulu seperti ini agar bisa seperti ini split kakinya oke kalau sudah kalian bisa depanin seperti ini gak ada masalah seperti ini kalian teguk juga gak ada masalah kak belakangnya gini juga gak ada masalah gokil joinnya cuman gue gak tau kenapa join kakinya ini agak-agak ngeri sih sebenarnya cuman ada kayak cantoran dikit gini jadi saran gue sih jangan terlalu banyak di giniin ya karena dia kayak gini bentuknya guys jadi kedepannya seperti ini kakinya tuh kalau kalian mau juga bisa di belakangnya seperti ini kayak tadi nah jadi hati-hati sih menurut gue disini tapi buat artikulasi gokil sih ini juga bisa diputar seperti ini dan untuk kelak pak kakinya seperti yang gue bilang ini merupakan kelebihan dan kekurangannya bisa diputar karena dia dari ball join tapi sekali lagi kalau misalnya kalian suruh duduk seperti ini nah dia bisa jatuh sendiri guys seperti ini jadi agak susah buat tegakin nah kan jatuh lagi itu sih menurut gue kekurangannya satu-satunya dan ini joinnya seret seperti ini cukup bagus menurut gue joinnya seret semua overall cukup bagus ya hanya aja tadi yang ball join ini agak bisa dibikin lebih seret lebih bagus sih menurut gue tapi overall cukup bagus oke itu dia guys untuk detailing aksesoris dan sedikit untuk artikulasinya guys oke guys sekarang kita bandingin langsung seri Byway ini dengan seri Transformers Rise of the Beast original keluarannya Hasbro ya guys ya ini dari seri Mainland dan ini dari studio series Buzzworthy studio series 102 nah seperti yang kalian lihat ya guys ya secara penjok ini jauh lebih unggul guys kalian lihat detailingnya segala macam cukup bagus ya walaupun secara ukuran ini kayak yang paling kecil di tengah-tengah dan yang dari studio series ini paling tinggi dia kalian bisa lihat ukurannya scale-nya kalian bisa lihat dan ini penjoknya paling parah sih ini bagus penjoknya hanya aja beberapa nggak di chat kayak ini ini kan chatnya fragrant banget ya keluar banget gitu loh warna-warna nya oke ini dia guys dari depan perbandingannya guys mana yang lebih mana yang lebih kalian suka nah ini dia guys perbandingan dari samping menurut kalian mana yang lebih kalian suka kalau gue jujur lebih suka yang ini ya dia sekali lagi pelaknya di chat segala macem ini enggak segala macem kalian bisa lihat sendiri warnanya tuh yang dari BW ini sungguh-sungguh keluar gitu loh bagus banget sih oke terus sekarang kita bandingin dari belakang nih guys nah sekali lagi yang dari BW masih lebih unggul ya sebenernya ini bisa lebih unggul sih guys asalnya di chat warna silver tuh bagus banget ini sekali lagi gue nggak jelas ini apa di seri-seri mainline ini warnanya biasa banget warna plastiknya doang dan dari samping tadi udah kita balikin lagi dari depan semua guys ini dia dari depan oke yang dari BW juga nah kelemahan yang dari BW adalah salah satunya ini angkelnya aja nih dari tadi kacau ya dia kenapa pake ball joint gitu angkel kakinya dan nggak dibikin serot jadi kayak berdirinya tuh kurang kokoh aja gitu menurut gue kelemahannya satu-satunya itu sih penjobnya superior banget yang dari saya BW ini nah guys untuk akhensur saya sendiri yang dari BW ini semuanya compatible dengan studio series ya kita bisa lihat disini Optimus Prime nya bisa megang pistol yang gede ini guys gila gokil ya studio series loh nih compatible semua dengan aksesorisnya dari BW jadi kalo kalian mau tuker-tukeran atau kalian suka dengan aksesorisnya dari BW aja dan nggak suka dengan robot ini kalian bisa ambil aksesorisnya guys keren-keren aksesorisnya kalian mau pasangin kapak juga bisa nih guys disini guys kalian taruh disini compatible juga yang ini juga compatible guys dan yang paling penting adalah tutup bannya yang ini yang kecil ini guys kalian bisa taruh disini juga guys nah jadi tutup ban di studio series ini keren ya dan dia compatible banget tapi kalian masukin disini tuh bisa masuk ya nah jadi tutup bannya see gila ya by way ya bikin aksesoris semuanya compatible dengan versinya Hasbro loh nah itunya guys perbandingan kita dengan seri Hasbro dari seri semain lain dan dari studio series 102 untuk Transformers Optimus Prime Rise of the Beast guys nah oke guys sekarang kita langsung masuk aja ke comparisinya yang pertama-tama kita bandingin dengan Core Class Sock Wave dan disitu juga ada Core Class Sound Wave keduanya Core Class Chloran dari Hasbro ya guys terus kita bandingin dengan Legend Class Sea Spray dan Legend Class Beach Comber keduanya Legend Class dari Hasbro juga nih guys selanjutnya kita bandingin dengan Mirage dari Transformers Rise of the Beast Main Line dan disitu Air Ranger dari series Kingdom keduanya merupakan Deluxe Class dari Hasbro juga guys kita bandingin juga dengan Optimus Primal dari seri Main Line dan studio series Cheetor disitu dari Transformers Rise of the Beast keduanya Voyager Class dari Hasbro juga guys dan terakhir kita bandingin dengan Leader Class Grimlock dari studio series 86 dan juga ada Megatron dari Kingdom WFC guys keduanya Leader Class dari Hasbro untuk tingginya sekitar 16,5 cm ya guys dan beratnya 131 gram seperti ini oke sekarang kita langsung masuk aja guys kita dalam transformasinya menjadi bentuk Out Mode guys hal yang pertama-tama kalian lakukan adalah kalian copot nih bukan copot sih sebenernya buka seperti ini kalian masukin tangannya guys ke dalam kalian tutup kalian sama disini kalian buka nih tangan seperti ini kalian dorong ke dalam seperti ini tutup lagi guys sampai bunyi klak aja oke nah kalau sudah sekarang kalian bisa keatasin dikit nih seperti ini nah kalau gue pribadi gue menyarankan agar kalian buka ini guys cupnya seperti ini kalian buka dulu untuk nanti nah sekarang kita baru bisa mulai transformnya oke terus kalau sudah seperti ini kalian bisa mulai putur nih dia ke arah belakang guys seperti ini oke kalau sudah kalian buka seperti ini dadanya oke nah kalian lihat disini ada kayak ginian dadanya nih kalian dorong ke bawah hal yang sama kalian dorong ke bawah seperti ini guys oke kalian buka dikit seperti ini part bagian belakangnya terus yang ini kalian bisa dorong ke arah depan guys seperti ini nah ini slotnya nih bakal masuk kesini guys kalian dorong masuk seperti ini jadi kayak dia fungsi nge-lock gitu sih menurut gue pribadi oke kalau sudah ini juga sama kalian dorong terus kalian dorong kesini ke dalam atas seperti ini sampai lock klik oke kalau sudah sekarang kita masuk ke part bagian ini dada nah untuk dadanya sendiri kepalanya Optimus Prime kita taruh belakang lu seperti ini oke dadanya bisa kalian buka seperti ini oke nah ini kayak ada dua mechanical disini guys sebenarnya kalau kalian mau ini bisa kalian buka juga nih seperti ini dadanya seperti ini atau kalau kalian gak mau kalian bisa tutup aja seperti ini guys dadanya kayak bentuk semula tadi ditutup seperti ini guys oke kalau bentuknya udah seperti ini sebenarnya kalian gampang tinggal dorong aja nih seperti ini dan tangannya masuk seperti ini guys nah seperti ini oke tinggal kalian rapiin seperti ini nah kalau sudah sekarang tinggal kalian buka ini tutup disini guys bentuk seperti ini terus ini nanti buka ke arah belakang seperti ini guys oke nah ini juga sama kalian dorong kesini terus kalian dorong ke depan seperti ini guys sama sebenarnya kayak transformasi Optimus Prime yang lainnya oke kalian buka kalian rapiin tutup dengan series ininya atas bawahnya sehingga dia rata seperti ini lalu tinggal kalian buka ini ke belakang seperti tadi seperti ini oke sementara ditinggal seperti ini dulu guys sampai kita buat yang bagian belakangnya oke terus sekarang part bagian bawah ini nah ini agak sedikit tricky sebenarnya nih kalian bisa lihat disini nih slotnya ini kalian agak keluarin dikit ya guys kalian sisain space kayak gini nih kalian sama disini juga kalian sisain space kalau sudah kalian buka nih kakinya seperti ini oke terus di bagian bawah kalian buka juga ini ini juga kalian buka seperti ini nah ini kalian buka dua-duanya sekalian nah terus yang part di bagian bawah ini bisa keluar nanti guys seperti ini kalian dorong ke bawah seperti ini nah terus kalian dorong gini baru kalian putar ke arah sini sambil ininya kalian buka seperti ini oke nah kalau sudah kalian giniin nanti kalian masukin disini nah makanya tadi gue bilang disini ada space buat slot ini guys seperti ini oke nah kalau sudah hal yang sama disini juga kalian dorong ke bawah putar ke bawah seperti ini oke terus putar lagi terus kalian buka nih bannya seperti ini nah terus kalian bisa dorong ke depan seperti tadi juga guys seperti ini oke nah tadi gue bilang fungsi slotnya juga bisa disini guys karena buat nampung ini nah seperti ini nah kalau sudah kalian lihat disini ada slot nih ini buat yang ini nanti kalian tinggal masukin slotnya terus ini tinggal kalian rapiin disini nanti ada slot nih ke atas ini nah seperti ini guys oke kalau sudah terus yang disini juga sama ya slotnya dimasukin juga di kakinya terus disini juga kalian rapiin ke atas ini nah seperti ini oke kalau sudah sekarang kita bisa masuk part bagian kakinya nih guys part bagian kakinya sendiri kalian dorong seperti ini masuk ke dalam seperti ini yang disini juga kalian dorong tapi sebelumnya kalian keluarin dulu nih agak keras biasanya nah kalian udah dapet seperti ini tinggal kalian dorong seperti ini guys lalu kalian satuin disini sip kalau sudah bagian bawah kita bisa tutup bagian bawah bisa tutup bagian sini kita tutup lagi guys seperti ini kita tutup seperti ini dan sekarang terakhir tinggal kita pasang bagian depannya ini guys ini kalian tutup ke arah sebaliknya seperti ini oke nah kalau sudah nih tinggal kalian rapiin aja sih ini ke atas sedikit nih nah seperti ini oke tinggal kalian rapiin aja nih sebenernya oke nah kalau udah tinggal kalian pasang di depan seperti ini guys ini slotnya masuk ke sini ya nah seperti ini dan jadilah dia dalam transformers Optimus Prime alt mode nya nah ini sebenernya bisa dinecturungin ya seperti ini oke kita taruh nah itu dia guys kita udah transform menjadi bentuk alt mode nya langsung aja sekarang kita lihat detailnya guys detailnya cukup bagus ya dalam bentuk alt mode nya cakep sih guys menurut gue guys kalian bisa lihat detailnya disini di depan kaca transparan nya warna silver nya wah gokil sih cakep nih gue suka banget kaca transparan nya ini warna biru gini guys ini ciri rise of the beast ya ada kayak gini nya cakep banget cuman ini kok harus dikatasin sedikit ini dia rata nah ini dia guys cakep banget silver nya nih guys bannya dicet dan bannya dari karet dan dia jalan semua guys tuh kalau kalian bisa lihat bannya jalan semua cakep ya silver nya cakep dapet banget transformasinya juga oke menurut gue cakep sini ini dicet juga loh bagian dalamnya hanya aja keliatan banget Kepala Optimus Prime nya masih di dalam sini guys sayang banget cakep banget nih guys sumpah detailnya terus ban karet nya juga dia lebih oke sini gila 100 ribuan 200 ribuan 100-200 ribuan ini dapet ban karet loh kekil dan kalau kalian mau kalian bisa taruh nih guys buat menutup peleknya tadi disini nih guys kalau kalian mau kalian bisa taruh seperti ini kemudian jadi seperti ini guys jadi kayak pelek Cybertronian mode nya ya cakep sih menurut gue oke itu dia guys dalam bentuk alt mode nya sekarang kita coba bandingin dia dengan jenis-jenis yang lainnya pertama-tama terus ini ya kita coba bandingin dengan Arce Core Class dari Hasbro nih guys seperti ini kurang lebih perbandingannya terus kita bandingin dengan Bumblebee Deluxe Class dari seri studio series Transformers Rise of the Beast terus kita bandingin juga dengan skit Deluxe Class dari Hasbro Legacy guys seperti ini kurang lebih terus kita bandingin dengan Voyager Class Buckhead dari seri Legacy kurang lebih seperti ini terus kita bandingin dengan Optimus Prime dari seri series 38 ini dia guys sama-sama Voyager Class gede kan dia Voyager Class nya ini Voyager Class nya lebih kecil bentuknya lebih compact menurut gue terus kita bandingin juga dengan Optimus Prime dari Byverse alt mode nya kurang lebih seperti ini dan itu dia guys itu dia guys itu dia guys perbandingannya dengan unit-unit Hasbro yang lainnya guys kita taruh tengah dulu nah sekarang kalau kita pasangin dengan trailer dari Byway Flying Wing apakah bisa guys? tentu aja bisa guys ini dia cakep ya menurut gue tentu aja bisa seperti ini walaupun sebenarnya dia gak punya slot disininya sih buat nyangkutin ini tapi kalau cuma buat di foto-fotografi seperti ini cukup keren sih guys menurut gue guys gimana menurut kalian? oke ya masuk-masuk aja sih menurut gue kalau dari Byway Flying ini kalau mau taruh sebagai trailernya Optimus Prime disini masih masuk lah menurut gue oke lah nah kalau dari serisnya Earthrise Optimus Prime War for Cybertron apakah masuk juga? sebenarnya masuk-masuk aja sih kalau kalian mau seperti ini guys tapi ya itu dia disininya nih gak ada tempat buat ininya sih sayangnya disininya slot buat taruh ini tuh gak ada itu doang sih sayangnya tapi kalau kalian mau cuma buat foto seperti ini sih oke menurut gue ya gimana menurut kalian? oke ya oke itu dia guys coba kita pasang-pasangin dengan trailer dari Byway Flying Wing dan dari seri Hasbro untuk War for Cybertron atau Rise Guys trailernya nah oke guys itu dia review kita kali ini untuk Byway Commander Cybertron guys yang merupakan KO dari Lemon Tree untuk Optimus Prime Transformers Rise of the Beast dari Byway overall ini merupakan unit yang cukup bagus kalian bisa lihat penjobnya yang super duper gokil abis guys dan dia ada ban yang terbuat dari karet serta aksesoris yang seperti tadi gue bilang melimpah ruah dan kalian bisa pasangkan aksesorisnya dengan seri-seri Hasbro yang lainnya karena mereka kompetibel banget guys jadi menurut gue ini unit yang wajib banget kalian milikin wajib apalagi kalau harganya ini cuma 100 ribu sampai 200 ribu ya tergantung supplier yang masukin ke Indonesia pasang harga nanti berapa oke itu dia untuk review kita kali ini kalau kalian suka dengan review ini silahkan klik like and subscribe and see you my next video guys bye-bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax